Intro Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Nah ada kabar yang cukup mantap kali ini datang dari negara perindahan India untuk Indonesia Sebuah media India yaitu Financialexpress.com Menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara anggota ASEAN kedua setelah Filipina yang mengimpor rudal dari India Apalagi kalau bukan rudal berahmos bos Sebuah rudal jelajah supersonik hasil kerjasama India dan Rusia Yang sebelumnya juga telah diakuisisi oleh negara Filipina Sumber pun kabarnya telah mengkonfirmasi ke Financialexpress Online Bahwa pembicaraan dengan Indonesia sedang berada dalam tahap lanjut untuk ekspor rudal jelajah supersonik brahmos ini ke Indonesia Dan kabarnya kesepakatan itu pun bisa saja diteken lebih awal Namun karena masalah internal negara Indonesia katanya Maka baru pada akhir tahun atau awal tahun depan Kesepakatan itu mereka harapkan dapat disegel alias diteken bos Nah selain itu rudal jelajah supersonik brahmos yang akan dibeli oleh Indonesia ini pun katanya berbeda dengan yang dibeli oleh Filipina Filipina sendiri telah menjadi negara ASEAN pertama pembeli rudal brahmos Dengan kontrak senilai 374,96 juta USD Untuk memasuk varian rudal jelajah supersonik brahmos anti kapal berbasis pantai Artinya rudal brahmos mereka ini pun diluncurkan dari darat bos Sedangkan Indonesia berbeda Kabarnya rudal brahmos yang dibeli oleh Indonesia akan dipasang pada kapal perang Artinya rudal ini pun dipasang pada platform sebuah kapal Bahkan sebuah tim dari brahmos aerospace antara New Delhi dan Moskow pun dikatakan telah mengunjungi galangan kapal Indonesia Mungkin PT. PAL Indonesia maksudnya bos Untuk mempelajari kemungkinan atau cara pemasangan rudal Brahmos sendiri adalah rudal jelajah supersonik yang digadang mampu menghajar sasaran sejauh 300 km Dan menurut perusahaan itu dapat diluncurkan dari berbagai platform Mulai dari pesawat, kapal perang, platform darat, bahkan dapat dipasang juga pada kapal selam Nah, rudal ini pun bisa terbang dengan kecepatan 2,8 meters atau setara dengan hampir 3 kali kecepatan suara Kabarnya tak cuma Indonesia dan Filipina yang mengincar rudal ini bos Tapi media India ini pun mengatakan bahwa rudal brahmos ini pun juga diincar oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN Katanya termasuk Malaysia Yang akan mengumumkan keputusan akhirnya untuk membeli light combat aircraft atau LCA Selain itu juga ada Singapura, Thailand, bahkan negara Vietnam Kemudian kesepakatan dengan Indonesia Dalam pembelian rudal brahmos ini pun Mereka harapkan akan tercapai pada akhir tahun ini Atau pada awal tahun depan, tahun 2023 Media India ini pun menulis bahwa hubungan bilateral antar kedua negara Yaitu India dan Indonesia telah semakin dalam selama bertahun-tahun Bahkan mereka pun menganggap Indonesia sebagai mitra penting dalam kebijakan X-East India Nah, menurut kalian apakah Indonesia akan benar-benar mengakuisisi rudal brahmos ini untuk kapal-kapal perangnya? Dan kira-kira, kapal perang manakah yang dimaksud? Apakah kapal perang Arrowhead 140 yang akan dibangun PT PAL Indonesia? Dengan lisensi dari BEPCOG Inggris Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Akhir kata seperti biasa menucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomagazines Terima kasih telah menonton!